Pemirsa dua orang remaja, Matraman, Jakarta Timur tewas, usai diserang geng sarsadis saat tengah asyik berkumpul di tepi jalan. Enam pelaku tawuran berhasil diamankan di kawasan Pulau Gadung dan Duren Sawit di Medan, Sumatera Utara. Nah, aksi tawuran antar kelompok geng motor juga terjadi. Pentrokan ini sempat membuat kepanikan dan ketakutan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Tengah asyik nongkrong bareng teman, dua remaja tewas usai terlibat tawuran di jalan Pramuka Barat, Matraman, Jakarta Timur. Kedua korban berinisial AL berusia 12 tahun dan YR berusia 17 tahun tewas lantaran mengalami luka bacok yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat gangster menyerang dua orang remaja dilengkapi dengan senjata tajam dan mendatumpul. Nah, ini tawuran kurang lima hari, dan dari atas untuk gerombolan motor itu kurang lebih 20 motor. 20 motor turun ke bawah dua orang, bawah samurit dan celuri. Ini informasi yang saya dapat. Pentrokan antar dua kubu di dua kelompok geng motor juga terjadi di Jalan Ahanah Sution, Medan Johor, Sumatera Utara, tepat di hari perayaan kemerdekaan. Dalam video amatir warga, terlihat aksi para pemuda dari dua kubu berbeda saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, serta petasan. Perkelahian selama 30 menit terhenti setelah warga sekitar memaksa kedua kubu membubarkan diri. Gini ya, kemarin itu ada dua kubu, sampai dari sana ke sana, empat tempat, dari batu lah, terjadi latam itu, benda bawa tajam, bawa tajam, bawa tajam. Sementara aksi ugal-ugulan saat konvoi meraihkan hari kemerdekaan juga dilakukan warga Medan di Jalan Palang Merah. Akibatnya sejumlah warga yang ingin melintas jalan tersebut merasa resah. Takut kendaraannya rusak, sejumlah pengendara pun memilih untuk membutar arah. Wah apaan ini, anak muda kayak gini ya, dari macam tadi situ katanya kan seperti ada macam lempar-lemparan gitu. Tauran lah bisa kita bilang kan. Kan jadi pengguna jalan yang lain kan merasa takut gitu bak, takut kenak tasaran. Pas cep periswa tersebut, polisi pun terpaksa melakukan sweeping terhadap setiap konvoi kendaraan yang menyusuri setiap sudut kota Medan hingga saat ini. Dari Jakarta dan Medan, tim liputan ANYUS melaporkan.